Suasana haru menyelimuti keluarga ketika jenazah anggota Provos Mabes Polri, Bripka Soekardi, tiba di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati. Jenazah Bripka Soekardi dibawa ke RS Polri untuk dilakukan otopsi. Jenazah anggota Provos Mabes Polri, Bripka Soekardi, tiba di RS Polri, Keramat Jati pada pukul 00.15 tengah malam tadi. Isak tangis keluarga pun pecah begitu jenazah diturunkan dari ambulans. Bripka Soekardi menghembuskan nafas terakhirnya saat ditembak oleh orang tak dikenal di depan gedung KPK Kuningan pada selasa malam. Bripka Soekardi tewas di tempat setelah ditembak sebanyak tiga kali. Selanjutnya, jenazah Bripka Soekardi pagi ini disemayamkan di Rumah Duka di Komplek Brimob RT8, Blok J, Cipinang Baru, Jakarta Timur. Rencananya pada Rabu siang jenazah akan dimakamkan di TPU Hanafi, Cipinang Baru, Jakarta Timur. Rencananya pada Rabu siang jenazah, Cipinang Baru, Jakarta Timur. Rencananya pada Rabu siang jenazah, Cipinang Baru, Jakarta Timur. Rencananya pada Rabu siang jenazah, Cipinang Baru, Jakarta Timur. Rencananya pada Rabu siang jenazah, Cipinang Baru, Jakarta Timur. Rencananya pada Rabu siang jenazah, Cipinang Baru, Jakarta Timur. Rencananya pada Rabu siang jenazah, Cipinang Baru, Jakarta Timur. Rencananya pada Rabu siang jenazah, Cipinang Baru, Jakarta Timur. Rencananya pada Rabu siang jenazah, Cipinang Baru, Jakarta Timur. Sedang dilakukan otopsi oleh kawan-kawan dari pus dokes Polri. Kemudian asin otopsi ini bisa mendapatkan jejak-jejak dari pelaku penembakan, baik berupa proyektir, kemudian alat penembakan, kita bisa mengetahui senjata yang digunakan, kali berpuluh yang digunakan untuk menembak. Kemudian kawan-kawan kami juga dari pus lapor dan pus dinapis sedang membantu Boda Metro Jaya untuk melakukan pengolahan tempat kejadian untuk melengkapi pencarian jejak-jejak.